PELATIH TIMNAS INDONESIA U23 SIN TAEYONG mengabarkan perkembangan para pemainnya di Tajikistan Ia menjelaskan persiapan Witan Sulaiman dan kawan-kawan makin mulus Timnas Indonesia U23 telah berada di Tajikistan sejak tanggal 14 Oktober 2021 untuk mematangkan taktik dan strategi dalam laga di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2022 Tim berjuluk Garuda Muda itu tinggal menghadapi Australia pada grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022 menyusul pengunduran diri China dan Brunei Darussalam SIN TAEYONG terus mengeber para pemain timnas Indonesia U23 dengan intensitas latihan yang tinggi demi kesiapan melawan Australia Buntut dari mundurnya China dan Brunei Darussalam Timnas Indonesia U23 dijadwalkan berhadapan dengan Australia sebanyak dua kali pada 27 dan tanggal 30 Oktober 2021 Dua partai grup G kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2022 itu dimainkan di Republikan Central Stadium Dushanbe yang beralaskan rumput sintetis Dima kasih sudah menonton! Dima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton